ya boleh sebut ya itu bener-bener over banget sebenernya ya mungkin dari 10 Halo sahabat Jeep hari ini kita mau ngeliatin mobil yang lagi di finer gear kita menggunakan viner gear 488 tapi bannya masih ban 33 nih kita lihat langsung mobilnya ini dia ini mobilnya Rubicon 2013 nah ini kita sudah pasangnya viner gear ini udah selesai semua ini tahap pengecekan terakhir ya ini dia nih kita ada pengetesan terakhir dari Mas Edi sebelum kita bawa jalan ya ya Mas Edi Mas Edi ini adalah salah satu kepala teknisi di Pioneer Jeep bukan salah satu emang dia kepala teknisi di Pioneer Jeep gimana Mas Ed untuk pengerjaan viner gear nya ya sekarang sudah kelar ya tinggal test drive nah ini lagi first dulu di atas digantung buat penyesuaian dulu baru ntar kita tes di luar ya betul kalau kita ngomong ini Mas Edi ban 33 yang dipakai di mobil ini nih kalau kita pasang 488 boleh kita bilang ini over spek ya ya betul nih bukannya kita kurang spek nih ya ini over spek emang orangnya begitu ya katanya biar lebih enteng tarikannya betul pasti kan kalau pakai ban 33 tarikan awalnya ini udah pasti enak banget ya paling ya pasti atasnya berkurang betul karena kita juga ngerasain sendiri ya kan atas berkurangnya sekarang kan katanya nggak boleh kenceng-kenceng kita kan maksimal lari paling 100 mungkin 120 lah ya tapi dari titik 0 kita 30 nya kan kita bisa butuh waktu cuman berapa detik doang gitu biasanya biasanya kan harusnya kan kita viner gear itu di atas ban 35 ban 35 minum 37 39 gitu pokoknya dari 35 37 39 itu biasanya udah harus ganti ganti kalau ini masih bisa ha ha 33 ada viner gear ya bisa kebayang lah ya tadi kan awal seperti apa enaknya mobil ini dan memang ini kan mobil kan dipakai harian terus ya masih onernya ini mondar mandir lah ya mondar mandir hobi ini orangnya hobi dan orangnya juga detail nih ya pastinya ya ya nah ini kita lihat belakangnya nih Mas Ed nah ini udah selesai semua nih mungkin bener-bener baru selesai lagi rayon dulu ya habis itu kita mau ngetes ke tol ya ya tadi kan abis cobain dulu lockernya karena ini rubicon takutnya abis kita bongkar-bongkar ada masalah makanya tes dulu di atas kalau udah normal semua nanti kita turunin baru tes ke tol ya sebenarnya apalagi spek untuk mobil ini kan rubicon ya untuk ban 33 itu lebih daripada cukup ya ya kan ini dikasih 488 final gear 488 dari Yukon ya boleh disebut ya itu bener-bener over banget sebenarnya ya mungkin emang pengen buat ngebut tarikan awalnya biar lebih enak aja pastinya si orangnya begitu betul dan barang-barang yang bagian engine part nya kan apa performance engine nya kan semua udah dipakai juga ya ya dari coil semua itu diganti semua jadi bener-bener dia nyarinya enaknya mobil ini dipakai di harian dari suspensi semua udah ganti juga lift kit udah naik 2.5 inch ini mantap banget ya mobil ini mobil udah lengkap banget dia pernah kesini sebelum finder gear nih ya ya sebelum memutuskan untuk pasang finder gear kan udah kita jelasin juga ini overspec ya kalau kesini servis itu dia bingung saya mau pasang apa lagi ya katanya setiap setiap berapa ribu pakai itu pasti kesini selalu minta tune up terus padahal baru mudik sebelum mudik sudah tune up jadi perawatan dia emang wadah-wadah bagus sebelum nyumbar ke yang lainnya sudah dia benerin lagi benerin lagi antisipasi sebagi ya rusaknya itu enggak ngerempit kemana-mana karena mobil jeep itu kita enggak tahu ya kapan rusaknya itu tiba-tiba biasanya kan yang ada aja lopak di jalan ya serunya begitu kita pun sendiri pernah ngalamin ya kan di tingkat danau jalan sempit tiba-tiba mati Oke kita akan lanjut lagi mobil ini kita tes ketol langsung ini sama Mas Edi yang bawa kita akan tes menergearnya sudah terpasang dengan benar atau belum Oke Halo sama Jeep kembali lagi akhirnya sama saya nih setelah sebelum-sebelumnya enggak ada video muka saya nih diambil ahli nih sama Livi sama Henry oke kalau tadi sendiri udah ngomong kalau kita bakalan test drive yes kali ini kita akan test drive nih sama Jeep jadi seperti biasa kita ketol lagi nih kalau apa Mas Edi ke Jembur yuk ya Bukan kayaknya suntar suntar nah ini tau suntar ya sama Jeep 40 sering lah ya tapi gua tau itu itu sana kalau suntar jadi kita ke tol suntar kita kayak biasa kalau mau ngetes itu di track 1 dan track 2 nggak usah 1 aja track 1 Oke jadi ini cua-cua agak menung sedikit jadi Pak Rufin kalau gambarnya ini emang agak-agak redup karena mataharinya redup juga guys jadi udah mau hujan sekitar jam 4-an tuh sekarang dan ya udah kita lanjut ke track 1 nih sama Jeep ini udah ganti final gear kalau tadi udah jelasin sama Handy kan udah pake final gear dana 44 ya masnya belakang 4-4 eh 4-4 cuma ada Rubicon ini Rubicon pakai 488 cuman banyak kan 33 itu dia karena ini kan offer ya mau nyobain powernya tuh seberapa nah nah itu sama jirah ternyata ya enteng banget tarikannya enteng banget ya ya di belakang enteng-an ya iya sih itu sama jirah jadi ini dana dana 44 pakai final gear nya Rubicon 488 depan dan juga belakang nih sama Jeep disamain enak sih akselerasinya cepet banget naiknya enak tadi saya lihat RPM nya juga itu cepet banget naik sih tapi untuk speed nya belum tahu nih ya tadi kita tes kayak 0 ke 100 lah ya 0 ke 100 lebih cepet juga oke ini kita lanjut ke track 1 nih teman-teman masih oke nih masih enak lah ya masih enak lah ya masih enak lah ya suara aman 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 suara ban aja ya akar-akar lente bannya agak gunyi kan lagi munyi sedikit ini untuk penegirnya aman sih aman sih saya juga aman ya maksudnya balik aja buat tes dari 0 ke 100 nah ini enak tes 0 ke 100 enak buat start sih kebetulan kemarin kita abis 1000 lebaran juga kan jadi kayak nge-refresh lagi nih kayak ngerasain udah mau beli Jeep nya enak ya tapi ini enak ini cepet kok dari 0 ke 100 cepet terus cari top speed nya juga yang di track 1 nya juga oke enak gak ada kendala sih aman semua nah jadi buat kalian mungkin yang punya ban ukuran lebih besar nih sama Jeep itu bisa tuh buat di upgrade lah final gear nya karena kan bobot bannya sendiri tuh udah bertambah pasti ya kan dari standar standar Jeep itu 255 ya masa dia kalau CK 245 tuh 245 malah kalau Jeep baru 255 iya kalau yang di Indonesia segitu sih nah itu bisa tuh di upgrade tuh ban kalian tapi jangan lupa kalau udah upgrade ga ban mentok apa engga tuh sedikit pastinya kan berkesin ambungan lah intinya kalau kalian punya apa kebutuhan kayak misalkan aduh aku pengen nambah gedein ban tapi bentok ga ya gitu bisa selusiin dulu ke peony Jeep nih konsultasiin karena kita udah sering juga buat upgrade upgrade gitu sahabat Jeep gak cuman ban aja sih tapi ya yang lainnya juga kebutuhan pastinya buat apalagi warga Jakarta tercinta nih kebutuhannya dipakai untuk kegiatan daily jadi mobil Jeep nya itu buat dipakai daily driver pasti harus nyaman sih oke sahabat Jeep kita mau masuk track 2 ini tol Gebang tol Tanjung Prius 1 naik TV nya coba dari sini oke dari sini weh dari 10 cepet sih terlalu 100 itu berapa meter cepet bener beda sahabat Jeep tarikannya asli mungkin kalau hook gak tau hook gimana belum bandingin ya belum bandingin juga sih udah lama gak naik hook nya sahabat Jeep tapi ini jujur ini cepet banget dari 0 ke 100 nya cepet nah ini kita lagi nyari top speed nya enak sih masih naik terus nah pasnya masih panjang ya iya ya mungkin karena inteknya pakai open filter juga kan jadi lebih enak iya 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 ini udah mulai gerimis hujan gerimis oke sahabat Jeep nih saatnya kita closing tapi nih ada Henry nih sekalian sini lo bro ngapain kedua karena tadi demikin gua kan ditinggal sama Jeep parah banget dia yang bikin awal video terus dia suruhnya orang buat test drive wah parah oke tadi itu kan sambil menunggu untuk penasaran yang lainnya jadi kok tinggal dulu ada urusan gitu namut beda iya iya ini persiapan iya sah oke gimana hasilnya untuk mobil pak hasilnya enak banget patent banget 0 ke 100 cepet top speed cepet tapi gua bingung kenapa bisa ya kan hook aja 488 kayaknya gak segini larinya bener karena ini kan masih ban 33 nah sebelumnya juga sebelum ini dipasang kita juga ada jelasin ke onernya kita udah bilang untuk Rubicon dengan ban 33 masih cukup masih cukup banget lah iya tapi gak apa-apa diganti aja kita ganti pun itu udah over spec dia bilang gak masalah yang penting over spec masih bagus dong selama gak ada kendala-kendala yang lain pasti udah gak ada kan gitu gue gak masalah dia bilang ini jadinya seperti ini kalau hook itu kan kita paling kecil ban 35 iya terakhir kita pakai ban 37 kan gitu jadi udah pasti ban semakin gede akan penurunan speed juga gitu oke deh wah gil banget apa jip tadi itu 0 ke 100 aja kurang lebih nih ya tadi gua lihat-lihat apa stopwatch 4 detik lah ya segitual luar biasa kan gila 0 ke 100 loh udah oke malam ini mobilnya akan kita balikin ke owner nya biar dia tes dulu tadi ini mobilnya sekitar 2 harian disini oke ya kemarin kita dia nganternya itu udah dibilang ya tengah malam sih yang nganternya ya malam jadi hari ini udah kelar juga kita balikin ke owner nya kita suruh tes dulu oke gimana hasilnya nanti tempatin tapi saya yakin nih setelah ini ada upgrade-an lagi gak? kemungkinan masih ada nah karena kan seperti yang udah jelasin yang di awal video ini orang agak seru ya jadi setiap kali ke toko itu dia akan bingung akan menanya barang apa lagi bisa dipasang di mobilnya barang apa lagi bisa dipasang di mobilnya oke untuk perawatan mesin dia juga bagus banget top lah pantas sih masih enak oke deh kita pejip jadi itu aja buat final gear yang udah kita install di mobil JK putih ini nih buat kalian kapan nih ngerasain punya mobil jeep JK yang gak usah over spec tapi nyaman juga buat dipakai di jalan raya di jalan raya maupun di off-road siap dong harus siap dong harus siap oke deh sampai jumpa di video berikutnya saya Alvin saya Henry dan dadah ayah 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 ya ayah ales ayah ayah Terima kasih telah menonton!